Informasi pertama di seputar Bandung, Remalam, pemirsa ratusan pegawai negeri sipil di kota Cimahi kesiangan pada hari pertama puasa, Kamis pagi. Selain tak bisa mengikuti apel pagi, mereka yang kesiangan terpaksa. Tak bisa memasuki gerbang masuk bahkan. Hingga pukul 8, pelayanan publik di beberapa satuan kerja perangkat daerah sempat terganggu. Antaraan kendaraan mengular hingga 100 meter menuju gerbang masuk kantor pemerintahan kota Cimahi, Kamis pagi. Sejumlah pegawai negeri sipil juga terpaksa hanya mondar mandir dan duduk di atas sepeda motor karena gerbang masuk ditutup sejak setengah 8 pagi. Tidak ada kelonggaran waktu masuk kerja pada bulan puasa, yaitu pukul setengah 8 pagi. Namun ternyata hal itu membuat banyak PNS kesiangan sehingga tidak mengikuti apel pagi. Bahkan akibat kesiangan hingga pukul 8 lebih, pelayanan publik di beberapa satuan kerja perangkat daerah sempat terganggu. Apalagi sebagian masyarakat sudah mengunggu sejak pagi untuk mengurus proses administrasi seperti di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dari Catatan Badan Kepegawaian Daerah, pada hari pertama puasa lebih dari 150 PNS kesiangan dan tidak mengikuti apel pagi. BKD akan memberikan catatan sekaligus sanksi administrasi bagi PNS yang bolos maupun kesiangan pada hari pertama puasa. 900 wajib apel, sekitar 200-an, biasanya sekitar 50-100 kesiangan. Tapi ya tidak ada perbedaan untuk hari ini dengan hari-hari kemarin yang bulan Ramadan dengan yang hari-hari biasa tidak ada. Semua normal. Tapi Pak, yang kalau kesiangan itu ada peringatan atau bagaimana sih sebetulnya Pak? Jadi biasanya kalau kesiangan itu nanti TKD-nya yang memotong. Jadi di absensi di sistem di absensi kami itu apel, kemudian masuk kerja, pulang kerja. Jadi ada tiga variable. Kalau dia kesiangan berarti ada pemotongan dari TKD. Kelonggaran waktu pulang kerja pada bulan puasa menjadi pukul 14 lebih 30 menit atau lebih cepat 1,5 jam dari normalnya. Sudah seharusnya dimanfaatkan para PNS untuk meningkatkan kinerja sekaligus sebagai proses ibadah.